karena sesuai fitrah manusia misalnya feke itu kadang saya baca itu ya tertawa orang wajib mandi karena keluar mandi ya sudah keluar mandi wajib mandi sebetulnya keluar anak itu gak ada hadisnya gak ada dalilnya tapi wajib mandi orang nifas itu karena keluarkan anak itu orang-orang feke yang masih asli itu kalau bilang ya li'anal walada maniyun mun'akidun karena kadangnya ceng sembrono ya henteng saja babah dinantakan nontonan pengundikannya li'anal walada maniyun mun'akidun jadi sampean-sampean itu ya maniyun jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad sama-sama yujibul husla karena sama-sama apa maniyun batin kumbah ini ajak guyon dan lama itu memang relax ketika saya zakarya lansori membela madhab syafi'i yaitu dalam konteks tahur kita tahu kan kalau ghefir itu mengampuni kalau sering mengampuni disebut ghefur syakir orang yang terima kasih kalau sering syukur disebut syakur sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalago wahab fa'ul ya kan itu aturannya gitu kan fa'alun awmi fa'alun aw fa'ulu fikasorotir an fa'ilin bedil nah logikanya kalau wa'anzalna minas sama imaan tohurah artinya kalau maknanya ini wa'anzalna lanurono ingsun Allah minas sama isang yang wangit nurono ma'an ingbanyu tohuron kang isonyu cekno bulat balik karena fa'ul adalah untuk lil kasroh atau lil mubah harusnya gak ada mustakmal maka saya sering kadang balik loh gak ada mustakmal-mustakmal karena wazahnya fa'ulan tohuron tapi imam zakari al-ansori bila-bila matab safi kata beliau yakti fa'ul bimaknal alat kayak sakhur limaitas saharubi tapi ya agak-agak takaluf agak-agak apa termasuk takalufnya lagi saya zakari al-ansori atau fa'ul bimaknal takrir atau mubalahoh fi udwin wakid disini biasanya baca udwin apa udwin gak tahu saya pokoknya bacanya dua kali gak apa-apa umumnya apa? udwin ya ya sudah lah ikut partai sampein saya ini agak agak-agak grogi saya pakai madzab pelosoh harus ikut guru apa madzab sarang yang gak harus ikut tapi akhirnya salah gak tahu saya karena kata bahamun gitu kalau membela diri ngajinnya pulau solir boyo murid kudu makna ya apa bin murid rohmano tapi nak sarang gak boleh dimaknal ke sarang ketika dinyak al-ilmu sa'idun wal-kitab batu ka'iduhu koyit suyu da'kabil hibah halil wasiqah kata beliau iya tapi nak naliannya kakean ya mati waduh itu itu jadi itu itu guyonan ya guyonan manhad ini sudah sampein ini koalisi yang baik karena saya punya madzab sarang saya punya madzab pelosoh harus sama-sama konsisten dengan madzab masing nanti dimaksar nanti kita ketemu siapa siapa yang ahli fatul wahab siapa yang ahli bakul nah pikirannya fatul wahab kalau sampein fatam betul itu untuk takrir tapi fiuduin wakid yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini yang bisa mensucikan asal masih fiuduin wakid ya sudah disitu saja takrirnya atau mubalakonya disitu bukan ke anggota yang lain oke itu meskipun agak tapi imam malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap dikasratil isti'im warnanya ya sudah bisa takriru tathir tapi yang bilang tathir digugat lagi digugatnya gini tohur itu mubalawah dari tohur bukan dari mutohhir ini kalau sampein basul masail sampein gak pernah tau basul masail sedetail ini nanti diulang lagi khatamanya tohur itu bukan mubalak dari tohir tapi dari mutohhir padahal bahasan kita tentang tathir bukan tentang tuhur sampein mikir apa gak usah dijawab apa diterangkan apa ngaji lagi aja gak usah bohong dulu nah kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah illa dengan fungsi tohuriyah tidak ada gunanya di statuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan karena ini air masih murni ma'un mutoh kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi gak mensucikan tentu ma'an tohurah di kontek itu adalah tohir mutohhir karena contohnya air mutlak bukan kopi berarti meskipun tohur itu dari mubalawah tohir tapi maknanya mutohhir itu perdebatan akhirnya apa orang itu menjadi cerdas terutama di era ikmukhajar al-hitami karena beliau ahli fikir beliau itu cerdasnya masya Allah tapi apapun itu beliau tetap manusia kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok matab sati'i termasuk mensaratkan jumatan harus orang 40 sekarang pertanyaannya gini sampein tak beri pertanyaan harus bisa jawab meskipun salah gak apa-apa saya butuh jawaban gak butuh benar karena sudah tahu mesti akhirnya salah ketika ada satu kampung yang orangnya gak sampe 40 dan mereka ingin jumatan menurut kamu itu harus jumatan apa boleh jumatan apa harus juhur apa ya jumatan ya juhur masyarakat gak mau biasanya tidak harus jumatan boleh tidak jumatan apa harus juhur apa gak perlu ada hukumnya seben karb muh nah di kitab-kitab i'anatu talibin saya tabibakarsato itu beliau ngentikan kamu harus tetap jumatan meskipun jumlahnya belum 40 karena apa maderot targil jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas imam ahmad bin hambal kalau ditanya apakah jumatan harus 40 itu khotiba khotiban sadidan marah besar lam yarid fil adad nasun gak ada dalam adadif jum'ah dan nasun mau imam syafi'i itu hanya asumsi biasanya waktu 40 mesti ada wali ini tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan gak samian menjamin gak kalau ada 200 orang ada walinya dulu itu 40 orang pasti ada walinya sekarang buat 1000 gak ada jaminan ada wali dulu itu ada 2 wali yang satu rokok dikritik sama yang gak rokok ngosok pengiran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tawhid Allah laisa bimakahanin katanya saya gak tau ini ini kacau wali itu kalau sudah debat itu bener mana yang satu wali kok rokokan pengiran dikebuli yang satu bilang apa Allah laisa bimakahanin disaturuskan jadi perdebatan di fekeh itu sebetulnya semuanya itu rasional karena fekeh dibangun dibawah qa'idatul fikhi qa'idul fikhi dan usul fekeh dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min rasulillah sallallahu alaihi wasallam sekarang saya beri satu analogi pernah ada satu kejadian rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan layu solian na'hadukum ilafibani selamat menikmati selamat menikmati